Salatu wassalamu alaih Ya imam al-mujahidin Baik Bapak Ibu Saya ingin menyampaikan bahwa Potensi umat di Indonesia ini luar biasa Kalau kita kemana-mana Keluar negara Indonesia yang kita cintai ini Itu kita selalu mendengar hal-hal baik tentang umat Islam Indonesia Jadi orang itu bisa menghargai kita Dan menaruh harapan besar kepada kita Banyak prediksi dari para ahli bahwa Kebangkitan Islam itu dari Indonesia Ini satu modal Maka bagi kita sekarang adalah Bagaimana kita menata diri Dan salah satu langkah yang sangat penting di dalam menata diri itu adalah Menumbuhkan semangat islah itu Mari kita memperbaiki hubungan diantara kita Dan sekali lagi seperti kata imam mawardi Bahwa islah itu adalah cerminan dari mawardah Sehingga semangatnya bukan menyalahkan Semangatnya bukan memocokkan Tapi bagian dari mawardah Yaitu Ada khulusun niyah wal mahabah Kita cinta Makanya kita ingin islah Hati kita ini Merasa sedih, pilu Kalau kita terus menurut seperti ini Maka kita ingin islah Atau dalam ungkapan Abu Bakar Bal Umar walakinahu ana Iya Kholifahnya itu Umar Tapi dia adalah saya Padahal saat itu yang menjadi kholifah adalah Abu Bakar as-sidi Kapan kita bisa bicara seperti itu Kapan kita bisa mengatakan Iya Apa yang dia bilang itu benar Tapi dia adalah saya Pada saat dia menyampaikan sesuatu yang sungguhnya bertentangan dengan kita Tidak akan keluar ucapan itu Kecuali ada kebersihan hati Tugas kita bersama adalah Sebagai umat Satu sama lain Mari kita bersihkan hati kita Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Ya Rasulullah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati